Hai guys, welcome to today's video. Seperti judulnya, hari ini aku akan ngomongin tentang cleansing balm. Lebih tepatnya, gimana caranya menggunakan cleansing balm. Tadinya tuh aku mau sekalian bahas soal rekomendasi cleansing balm, tapi aku baru coba sedikit, kayak cuman coba 4 cleansing balm sejauh ini. Jadi belum cukup buat bikin konten rekomendasi, but maybe soon in the future, kalau aku udah coba cukup banyak, nanti aku bikinkan videonya. By the way, dendenen aku tuh netral dan nude banget hari ini, tapi gak tau kenapa kameranya tuh jadi kayak agak warm gitu. Namanya juga kamera hape, gak bisa aku set. Kalau pake kamera DSLR mungkin bisa, but I'm sorry if the video looks a little bit warm-ish. There's nothing I can do about it. Jadi tuh video ini terinspirasi dari banyaknya manfest di Twitter yang aku lihat. Banyak orang yang nanya, gimana sih cara pake cleansing balm, gimana cara pake cleansing oil. Ternyata masih banyak di luar sana orang-orang yang mungkin kagok ya, karena biasanya pake micellar water tuh pake kapas, sementara cleansing balm dan cleansing oil ini kan pake tangan, dan setelahnya agak mimkan gitu loh, harus pake kapas lagi kah? Atau langsung dibilas pake air? Dan mungkin tuh terkesan simple, tapi aku ngeliatnya kalau misalnya aku bisa bikin konten untuk membantu orang-orang, why not? Makanya kenapa hari ini aku bikin video cara menggunakan cleansing balm untuk ngebantu orang-orang yang masih kebingungan gimana cara pake. Kenapa cleansing balm? Kenapa gak cleansing oil? Karena kebetulan akulah gak pake cleansing oil. But I assure you caranya sama aja, karena ini sama-sama oil-based cleanser, jadi kurang lebih cara ini bisa kalian terapkan juga waktu kalian pake cleansing oil. Jadi karena aku ngerekam pake kamera HP, ini kan pake kamera depan HP ya, dan ini kayaknya gak terlalu nangkep proses ngebersihinnya dengan baik, jadi nanti aku bakal demonstrasi di tangan aja, supaya lebih gampang, supaya kalian bisa liat dari dekat proses ngebersihin pake cleansing balm. Nah, habis ini I will take you guys to the demonstration that I promised earlier, so, keep on watching! Disini aku akan demonstrasikan menggunakan Heimish All Clean Balm, karena ini yang masih ada dan lagi aku pake. Terus beberapa cleansing balm itu biasanya udah ada sepatulanya, jadi kalian gak perlu nge-scoop balm-nya pake jari, kalian tinggal pake sepatulanya aja, seperti ini. Tuh. Cleansing balm lain yang udah ada sepatulanya itu, Dear Me sama Vanilla. Yang Dear Me bahkan ada kayak tempatnya gitu disini, tapi sepatulanya ilang, dan yang Vanilla juga ada, cuman tempatnya gak terlalu cakep keliatannya. Ini ada separatornya gitu, pake plastik, dan di dalamnya ini ada sepatulanya, belum aku keluarin. Jadi untuk demonstrasi cleansing balm kali ini, aku akan nge-scoop semua produk ini, ini banyak banget. Ada foundation, ada concealer, ada eyeliner, ada lip stain, ada lip gloss, ada eyebrow product, dan ini semua selalu aku pake untuk ngetes sebagus apa, daya bersih suatu cleansing balm. Selamat menikmati. Oke, ini semua udah aku swatch, jadi yang pertama ini ada lip gloss, terus ini ada lip stain, terus ini ada eyeliner, eyebrow product, concealer, foundation, dan brow mascara. Semua ini bakal aku diamin dulu, sampai kering, baru nanti aku akan demonstrasikan, gimana cara pake cleansing balm. Oke, jadi ini udah lumayan setengah kering, aku langsung mau pakein aja cleansing balm-nya. Terus bentukannya tuh kayak gini, ini udah aku pake, makanya keliatan bolong. habis itu di-scoop secukupnya aja. Nanti kalau kurang bisa ditambah, aku akan pake segini dulu. Nah, habis itu ditaro ke tangan langsung aja kayak gini, habis itu langsung di... wuuuuh. Wuuuuh. Wuuuuh, liat kan? Udah mulai breaking down gitu. Produknya di tangan. Kayak gitu aja pakenya. Aku sendiri kalau misalnya pake makeup, biasanya aku selalu pake micellar water, baru habis itu pake cleansing balm atau cleansing oil, jadi aku merisiin mukanya, triple cleansing gitu, karena kadang ada beberapa makeup yang gak kuat, cuman pake dua kali cleansing aja. Oh, ini lip stain-nya agak terlalu ngeyel nih. Nanti kalau misalnya tetap gak bisa hilang, bakal aku biarin aja. Karena ini cuma mau demonstrasi gimana penggunanya, bukan mau nge-review cleansing balm-nya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini tinggal dibilas pake air aja, nanti dia emulsifying. Habis ini kita basuh pake air ya. Tuh. Berubah kan jadi kayak keputihan gitu, warnanya. Tuh. Ini namanya proses emulsifying. Jadi dia rasanya berubah, jadi kayak milk gitu, lebih cair, gak balmy, gak kayak balsam lagi gitu. Tuh. Gitu deh. Gampang kan sebetulnya pake cleansing balm tuh? Malah cuma sekali jalan aja ke kamar mandi, karena abisnya juga pake sabun muka, jadi sekalian deh ke kamar mandi. Kayak gini jadinya. Cuman memang yang ini ternyata gak bisa hilang ya, si lip stain ini. Nanti aku akan coba lagi pake cleansing balm, sekali lagi. Tapi ini harus dikeringin dulu. Kalau gak nanti dia langsung emulsifying. Oke, so that's it for today's video. Aku harap videonya informatif, karena aku tuh berusaha untuk bikin video yang cukup pendek di bawah 10 menit. Akhir-akhir ini tuh aku susah banget bikin video di bawah 10 menit. Aku udah ngedit sependek mungkin, secepat mungkin, semua bagian-bagian yang kosong, yang ee, ae tuh suka aku potong. Tapi tetep aja pasti di atas 10 menit. I don't know how this one will turn out though, but I hope you guys like it. And if you have any recommendation of what videos to make, silahkan komen di video, atau kirim DM ke aku, yang benar aja yang kalian bisa. Thank you so much for watching, and see you on my next video. Bye-bye. Bye-bye.